sesekali ya begadang dan tidak menjadi pola hidup sesekali begadang untuk hal-hal yang bermanfaat itu boleh kenapa? karena terkadang ya waktu malam itu waktu yang paling bagus untuk mengerjakan sesuatu ya waktunya masih panjang ya malam itu panjang kemudian sunyi, sepi, tidak ada banyak gangguan, tidak keluar sana keluar sini sehingga manusia bisa fokus terhadap sesuatu yang dikerjakan ya oleh karena itu ada pepatah Arab yang mengatakan barang siapa yang menginginkan ma'al suatu hal yang tinggi dia begadang malam hari ya oleh karena itu kita lihat ya sebagian para ulama ya itu dia ada yang begadang malamnya menghidupkan malam seperti Imam Syafi'i dia pernah menghidupkan malam ya belajar ya para ulama juga begadang untuk belajar sebagian lagi ada yang mengerjakan laporan malam-malam ya fokus ya tidak ada yang ganggu dan sebagainya sehingga boleh ya sesekali begadang untuk hal yang bermanfaat dan termasuk yang bermanfaat disini menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan kalau sekali-kali seperti ini enggak apa-apa yang bahaya itu adalah menjadi pola hidup terus-menerus seperti itu ya jadi secara medis itu enggak apa-apa kita menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan insya Allah enggak apa-apa dan yang bahaya kan itu tidak tidur sama sekali ya tapi kalau kita menghidupkan malam Ramadan kan kita bales kita tidur siangnya seperti itu jadi ini tidak apa-apa seperti itu ya menghidupkan malam terakhir Ramadan bukan membahayakan kesehatan selamat menikmati